Intro Halo guys, mbak Minjil disini Hari kini dapet mobil istri gratis Hmm, apa bener bisa? Kali ini secara valid, sepertinya bukan hoax-hoax bulaka ya guys Karena sudah banyak media mainstream yang membahas topik ini Sebut saja VTEVCBU, International Universal Yang memiliki skema menarik untuk mendapatkan mobil listrik tanpa diundi Penasaran? Berikut ini, gak takut rugi Mobil listrik KEVCBU dibagikan gratis versi dari NHIS Sebelum bahas bagaimana cara mendapatkannya Kayaknya kan lebih enak kali ya kalau kita tertau produknya dulu Mobil yang akan dibagikan secara gratis ini diketahui bernama Blade K Upgrade Mobil ini pun diimpor secara utuh dari Cina Dari bagian tampilan, utamanya di fascia desainnya Mengambil inspirasi dari mobil asal Inggris yaitu Range Rover Coba lihat saja, bentuk headlight dan juga grillnya terkesan identik Visual itu pun kemudian dipadu-padankan dengan bahasa desain mengkotak pada bagian samping hingga kebuditan Bagian belakangnya cukup menarik ada sebuah ban serep konde Yang memaksimalkan tampilannya sebagai mobil listrik mungil baru di NASUV Sementara untuk daya angkut penumpang KE Upgrade bisa membawa 4 orang sekaligus Spesifikasi dapur pacu dan harga Secara spesifikasi, mobil ini menggunakan penggerak semua roda atau all-wheel drive KE Upgrade dibekali baterai berkapasitas 26,7 kWh Dengan tenaga motor listrik yang mencapai 68 HP Tidak seperti kebanyakan, mobil listrik yang menggunakan baterai litium ion KE Upgrade mengadopsi jenis baterai lit asid yang terletak di bawah sasis mobil Kecepatannya sendiri bisa mencapai 155 km per jam Kemudian dari sisi jarak tempuhnya, mobil pun diklaim bisa menjelajah hingga lebih dari 300 km Ada pun untuk pengecasannya, mobil listrik punya dua metode pengisian Yaitu CCS Type 2 yang memungkinkan arus DC dan juga AC Waktu pengisian baterainya pun diklaim hanya 3 jam saja Ketika mobil ini telah dilengkapi panel surya dan dalam keadaan panas rek matahari Sebenarnya mobil ini sempat dijual secara langsung dengan harga Rp 75 juta Mengatakan harganya yang sangat murah, maka tahu sedikit calon konsumen yang tidak yakin atau ragu dalam membeli mobil ini Pasalnya harga murah memang menjadi tanda tanya ya bagi banyak orang Sejalan dengan hal tersebut, pihak PT Kurnia EVCBU International sejauh ini Maka klaim bahwa mereka siap menjaga kepercayaan konsumen dengan melibatkan notaris Pada setiap perjanjian pembelian unit mobil ke-upgrade Skema mendapatkan mobil gratis Guys, diketahui saat masih penjualan tersebut, ke-upgrade telah laku dijual sebanyak 154 unit Kini, proses pemesanan sedang ditutup untuk sementara Karena pihak Kurnia EVCBU ingin memberikan sisa kuotanya kepada perusahaan afiliasi mereka Yaitu LKP EV Language Scholarship Sebanyak 1000 unit mobil listrik ke EVCBU disiapkan bagi yang mengikuti kursus latihan bahasa Inggris Jepang, Korea, dan Mandarin selama 1 tahun LKP EV Language Scholarship Dengan kursus bahasa asing tersebut, seluruh peserta pun akan mendapatkan mobil listrik gratis Tanpa diundi secara off the road Setelah melakukan pembelajaran selama 12 bulan namanya Bagi peserta didik yang tertarik dan ingin mendapatkan mobil listrik Cukup membayar biaya pendaftaran sebesar 5,5 juta Dengan biaya pembelajaran setiap bulannya yaitu 1 juta rupiah Total keseluruhan biaya kursus selama setahun adalah 12 bulan, ya sekitar 17,5 jutaan Waduh, kapan lagi coba ikut kursus terus dapat mobil gratis Sewawasan makin luas, mobil pun didapat Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah skema ini memang layak untuk diikuti dan dicoba untuk mendapatkan mobil gratis? Share pendapat dari kalian di kolom komentar ya Mari ubangun NHIS dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.